Hai 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 para idol ketemu lagi dengan ta tentunya masih di game idol party di video yang kemarin ta memberitahukan bagaimana membuat akun baru dan keuntungannya di idol party nah di video kali ini ta akan memberitahukan bagaimana cara untuk memainkan 2 akun sekaligus di dalam 1 hp tapi sebelumnya buat yang belum subscribe to channel subscribe dulu ya dan jangan lupa juga punyikan loncengnya supaya tahu jika ada video terbaru dari aku langsung saja ya yang pertama-tama kita menuju ke Playstore ya setelah itu kita ketikkan disini Parallel Space nah yang seperti ini aplikasinya kita langsung saja klik install kita tunggu ya proses installnya nah setelah proses install selesai kita langsung saja klik juga ya dan tampilannya akan seperti ini lalu kita ikutin saja yang diarahkan oleh aplikasi Parallel Space ini ya lalu kita klik mulai dan disini harus kita mengklon tiga aplikasi ya disini kita pilih WhatsApp Facebook dan juga Mobile Legends lalu kita klik klik tambahkan lalu ini kita terima saja ya setelah itu kita klik tambahkan APP lalu kita klik bagian Idol Party yang ini langsung kita klik tambahkan ke Parallel Space dan sekarang Idol Party nya sudah ada di di Parallel Space langsung saja kita buka aplikasi Idol Party nya untuk memulai bermain Idol Party di Parallel Space ini kita perlu mengupdate ya mengupdate Idol Party nya sebesar 588,40 MB kita update dulu ya setelah setelah update nya selesai tampilannya akan seperti ini ya kalian tinggal pilih mau login lewat Line Google Facebook atau Quest nah kita lanjut ke cara bermainnya ya pertama-tama kita harus login dulu ke aplikasi Idol Party yang utama nah disini kita masuk ke pengaturan ya yang ini lalu ke kualitas gambar disini kita memakai layar penuh ya ini di off kan dulu lalu kita menuju ke pengaturan HP yang ini kita pakai rotasi otomatis saja ya untuk memudahkannya nah setelah itu kita bisa menggunakan layar penuh dan disini kita cari Parallel Space kita tarik aja geser lalu tampilannya akan berada di sebelah sini ya kita tunggu loading nya kita klik Parallel Space lalu kita pilih yang Idol Party kita langsung saja klik dan kita tunggu proses login nya untuk proses login nya itu sama ya seperti di aplikasi utama kalian bisa login lewat Line Google Facebook atau juga Quest nah disini kita login lewat Google ya disini kalian tinggal memilih alamat email mana yang akan kalian pakai kalau kalian akan login dengan akun Google lain kalian tinggal klik tambahkan akun lain ini ya setelah itu kalian akan dibawa ke Google untuk menambahkan alamat email yang akan kalian pakai jadi kalian itu tidak perlu menambahkan aplikasi Gmail ya di Parallel Space kalian karena ini otomatis bisa langsung menambahkan dengan mengklik tambahkan akun lain nah sebelum mengklik start kalian harus perhatikan server nya dulu ya jangan sampai kalian salah memilih server nah taraaa akhirnya kita berhasil juga untuk login Idol Party lewat Parallel Space nya nah nah para Idol bagaimana cukup mudah kan buat kalian yang ditinggal capel pensi atau capelnya tidak on lama bisa pakai cara ini ya pakai dua akun dalam satu HP selamat mencoba oh iya tak hampir lupa buat HP HP tertentu kalian perlu mendownload aplikasi tambahan yaitu Parallel Space 64 bit support atau Parallel Space 32 bit support ini tergantung HP kalian ya selain menggunakan aplikasi Parallel Space untuk menduplikat aplikasi kalian juga bisa menggunakan aplikasi to account yang seperti ini ya kalian bisa download di Playstore nah para Idol sampai disini dulu video dari ta jangan lupa buat like comment share dan subscribe ta liat channel supaya ta lebih semangat lagi untuk membuat video videonya sampai ketemu lagi di video ta yang akan datang bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati